Shalom saudara-saudara ku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Hidup Yang Menyehatkan. Lingkungan tidak ramah, beberapa orang mempertahankan sikap dingin, martabat yang keras, yang menolak mereka, yang berada di dalam pengaruhnya. Roh ini menular, ini menahan arus alaminya dari simpati, keramata mahan, dan kasih manusia. Dan di bawah pengaruhnya, orang-orang menjadi terdesak, dan sifat-sifat pemurah dan sosial mereka dihancurkan karena perilaku itu. Bukan hanya mempengaruhi kesehatan rohani, tetapi kesehatan fisik menderita oleh kemuraman tak wajar ini. Beban dosa dengan kegelisahan dan keinginan yang tak terpuaskan, terletak di paling dasar dari penyakit yang diderita para pendosa. Allah tidak bertanggung jawab terhadap penyakit. Ketika berdiri di samping kuburan anak-anak mereka, orang tua yang dirundung duka melihat kehilangan mereka sebagai takdir khusus dari Allah. Padahal oleh kelalaian yang tak bisa dimaafkan dari cara mereka sendirilah, yang telah menghancurkan kehidupan anak-anak mereka. Maka menuduhkan kematian anak-anak itu kepada Allah merupakan suatu penghujatan. Mereka seharusnya tidak menuduhkan perbuatan dosa mereka sendiri kepada Bapak Surgawi kita yang penuh kasih dan kemurahan. Ia tidak ingin membuat sedih atau mendukakan anak-anak manusia. Para ibu lambat belajar bahwa penderitaan dan kematian anak-anak mereka adalah akibat dari cara mereka sendiri. Mereka tidak bijak terhadap permasalahan tentang bagaimana hidup mencegah penyakit dan kematian dini. Betapa mengerikan. Para ibu adalah para pembunuh anak-anak mereka sendiri dan berduka cita atas kematian mereka sendiri. Dan berusaha keras didamaikan dengan Allah yang mereka pikir telah membuat mereka berduka cita. Demikanlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!